Dalam persidangan yang digerak kemarin pula, saudara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntad, menyinggung soal adanya tiga penembak Brigadir Yosua di rumah dinasfer di Sambo 8 Mei lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Richard Eliezer pun mengaku bahwa segala pembuktian soal penuturan dari Kamarudin akan dibuktikan oleh pihaknya di persidangan. Menurut Roni Talapayesi, ada beberapa catatan atas apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntad, termasuk soal tiga penembak Brigadir Yosua yang nantinya akan diuji dalam sidang pembuktian. Menurut pengakuan Richard, saat kejadian hanya ada dua penembak, yakni dirinya dan juga Ferdi Sambo. Diketahui, Kamarudin Simanjuntad mengatakan dalam persidangan soal tiga penembak Yosua dari temuan tiga selongsong peluru oleh penyidik di TKP rumah dinas Ferdi Sambo. Disebutkan, selain Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Putri Chantrawati juga dikatakan Kamarudin ikut terlibat. Pengakuan Kamarudin itu disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Senin, pada Selasa 25 Oktober kemarin. Dalam sidang tersebut, sejumlah saksi hadir, yang mana rata-rata merupakan keluarga dari korban Brigadir Yosua. Terima kasih. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan warga korban dan juga penacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini menjadi kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya, nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silahkan. Ada beberapa catatan yang boleh kita sampaikan. Dan pertama, mengenai uang, uang itu dijanjikan setelah pasca penembakannya. Dua hari setelah pasca penembakannya. Itu nanti disampaikan, nanti di agenda pembuktian ya. Cocokkan dengan persaksian yang lain. Kedua, tiga penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami, bahwa klien kami menyampaikan, yang menembak itu adalah Dijet Eliezer dengan Ferdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluruh-peluruhnya rusak. Karena kan kalau teman-teman lihat lagi, yang diambil oleh tim SUS itu sudah berapa kali rekonstruksi. Terima kasih telah menonton!